Kita lanjut ke part 2 ya teman-teman Kalau misalnya kemarin Saya sudah share mengenai sales aplikasi Distributor Atau sales aplikasi dari Supplier pertama ya teman-teman Nah saya ingin menjawab pertanyaan kalian Bang, saya sudah download aplikasinya Tapi kenapa saya tidak bisa login Saya tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut Jadi ada beberapa hal yang harus Kamu ketahui teman-teman Ada 2 poin penting yang harus kamu melakukan Jika ingin berbelanja menggunakan Aplikasi dari distributor Saya akan menyebutkan beberapa aplikasi Dari distributor ya teman-teman Ini bukan endorse tapi ini Sebagai eksempel atau contoh Misalnya dari brand Junilever Itu dia membuat aplikasi namanya Sahabat Warung Terus ada lagi beberapa grocer ya Grocer besar itu membuat aplikasi Yang bernama Gundang Ada Dan itu bisa di download di aplikasi Playstore ya teman-teman Nah tetapi Aplikasi tersebut itu Tidak bisa digunakan Apabila kamu tidak mempunyai 2 syarat ini teman-teman Yang pertama Untuk menggunakan aplikasi tersebut Kamu harus mempunyai toko atau warung fisik Atau grocery fisik ya teman-teman Jadi kalau misalnya kamu tidak punya toko atau warung Kamu tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut Kenapa? Karena saat mendaftar aplikasi tersebut Kamu disuruh memasukkan kode toko atau kode outlet Nah itu yang pertama Terus yang kedua Kalian harus mendapatkan kode UTP Dari sales aplikasinya langsung teman-teman Seperti itu Jadi kalau misalnya kalian hanya mau download aplikasi Lalu kalian isi sendiri aplikasi tersebut Dari nama-nama toko dan lain sebagainya Tapi kamu tidak mempunyai kode toko dan kode UTP dari sales Kamu tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut teman-teman ya Nah maka dari itu Jika kamu ingin menggunakan aplikasi dari distributor Silahkan kalian cari dulu sales distributornya teman-teman Sales aplikasi distributor tersebut Nah dari situlah kalian akan dikasih kode toko sama kode UTP Baru kalian bisa belanja menggunakan aplikasi tersebut Nah untuk keuntungannya dan apa manfaat belanja menggunakan aplikasi Silahkan cek video saya di part 1 ya teman-teman Mengenai manfaat belanja menggunakan aplikasi distributor ya Ya yang jelas sih dari semua manfaat yang saya suka Saat-saat belanja menggunakan aplikasi dari distributor Saya tidak perlu keluar rumah ya Lebih mudah Pokoknya lebih mudah teman-teman ya Kita tidak perlu antri Kita tidak perlu keluar rumah Nah pesanan bisa diantar langsung ke toko kita Seperti itu Itu adalah dua syarat jika kamu ingin berbelanja Menggunakan aplikasi dari distributor Semoga bermanfaat Share video ini ke semua sosial media yang kalian miliki Bantu channel ini bisa berkembang ya teman-teman 2022 100 ribu subscriber bisa ya teman-teman Oke makasih yang sudah support saya sampai di titik ini Oke Sudah lama saya jarang berinteraksi dengan para subscriber Mohon maaf karena saya juga ada beberapa jobs dan pekerjaan yang harus saya selesaikan By the way bagi kalian subscribe berbaru silahkan komentar dong di bawah video ini Siapa yang sudah pernah menggunakan aplikasi buat belanja ke distributor atau ke supplier Makasih, see you next time Terima kasih telah menonton!